Sahil Saputra, Dami, silakan. Sebelum saya memberikan sambutan, minum dulu Pak Kades, Bukan Kades, tadi punter, sekarang garanya sudah mengalir. Moga duduk dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam kebajikan. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! 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 Luar biasa semangatnya. Setelah berhantikan paling keras, suaranya Pak Kasi sama Bukates. Yang saya hormati anggota Perkomendian Kewatan Banjumas, Ketua DPRD, Pak Budi, Pak Candim, Pak Bagus, Pak Kapolres, yang dibakili Pak Pak Kapolres. Jihad hari ini, Pak. Selamat tinggal. Merdeka! Jadi, Pak Adari Purworek Ketua, diwakili Mas Trianto, tetangga saya. Terima kasih. Pak Adari Banyuman, diwakili oleh Pak Hidayat. Oh, masih mudah sekali Pak Hidayat. Jadi, kemudian, Asum Ketera, Sejahtera Provinsi Jawa Dengah. Merdeka! Wah, luar biasa. Para keparah UBD, para camat, para horkom bintang, senior-senior saya, kakak-kakak saya, dihati saya, para camat, yang luar biasa, merdeka! Kabat hukum dan kabat pemerintahan, hadir. PT Ketua Tim Benggerak PKK Kabupaten Banjumas, tidak hadir, karena istri saya sedang dihemarah. Para Kepala Desa Telantik, berserah istri, suami, dan keluarga, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akan bacakan satu persatu, saya mohon untuk berdiri, supaya semua warga yang hadir di sini, Bapak Ibu bisa merdiri. Bajarin dengan semua. Yang pertama, Pak Sutarno dan istri, mohon berdiri. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah Kabupaten Kumiak, Ketamatan Kabupaten. Monggo, negar. Bapak Tirit dan istri, mohon berdiri. Pak Paiti, dari Azizana, dengan istri, mohon berdiri. teruang tangan. Pak Nasirud, ya, Besta Istri. Ya, kemudian Pak Ahmad, mohon berdiri. Silahkan berdiri. Dari istri, Pak Sulino, dengan istri, monggo yeh Pak Jarsito dengan istri Raja deh Pak Sartin monggo dengan istri atau tangan ibu cukirah pedagang dengan suami ya keluarganya pada yang ikut Pak Dendil Rahman kemudian Pak Tarwono ya oke selamat Pak Tarwono ya oke dan yang spesial ini Pak Lidia ini ini saya tunggu sampai selesai malamnya saya datang paginya saya datang sampai selesai selamat lagi dan yang terakhir Pak Kenriyaji selamat ya ini saya lihat tadi sebelum perlantikan Pak Kadit masih tegang jadi dilantik apakah hari ini sekarang setelah pelantikan kewadahnya cerah ceria Alhamdulillah baru benar-benar misalnya sekali lihat bapak ibu semua lengkap berserta istri bersatu warga di sini dalam keadaan sehat warna tidak kurang sesuatu apapun sehat semua ini pada makan siang belum saya kira suara yang paling keras tadi suaranya para zaman mas umar ya dihukurkan kepada kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang makuasa karena pada penerianlah hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga acara pelantikan kepala desa terpilih terkadang serta tahun 2023 hari ini Alhamdulillah berjalan dengan tertib dan landar tempatan berjalan dengan kesehatan masyarakat sebagaimana yang saya ulang-ulang berjalan dengan penuh tanggung jawab untuk mengabdi dan membangun desa serta memperdayakan dan meningkatkan kejahteraan masyarakat sebagaimana yang saya ulang-ulang tadi ketika saya bersalaman dengan penyelenggan saya direk titik masyarakat untuk dikesehatkan jaga amanah ini ini bukan hanya pertanggung jawaban penyelenggan kepada kami tapi pertanggung jawaban kepada kursi Allah kursi Allah Tuhan yang maha kuasa itu yang saya ulang-ulang berkali-kali selanjutnya kepada jadjaran koru kompimda panitia pemilihan kecamatan kaupaten para anggota BPD pemilihan tengah desa panitia pengawas desa serta semua pihak yang terkait saya ucapkan terima kasih matur nunggu yang setiap atas kedatangan dan kerja serasnya sehingga penyelenggaran pilkasi tahun 2023 ini bisa berjalan dengan tertib nyaman dan lantan Alhamdulillahirrahmanirrahim saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi-tinggi kepada para calon para pendukung dan seluruh masyarakat yang telah ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta bisa menyikapi perbedaan pilihan secara bijak dan lebih dewasa tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini kamu undangan yang berbahagia acara pelantikan kaktis kalau dilihat dari seti waktu berlangsung sangat cepat dan tingkat hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja namun demikian acara ini tentunya sangat penting dan monumental karena dengan dilantiknya penyelenggaran semua menjadi kepala desa berarti ada kepercayaan ada kehormatan dan amanah dari warga masyarakat dan pemerintah daerah kepada saudara-saudara penyelenggaran semuanya bagaimana kemudian penyelenggaran bisa memimpin dan membangun desa agar menjadi lebih baik mandiri dan tentunya penyelenggaran jatuh oleh karena itu setelah dilantik menjadi kepala desa saudara-saudara saya harapkan langsung merapatkan barisan konsolidasi bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat desa saudara-saudara juga harus membangun kerjasama yang sinergis dengan semua kumunen desa khususnya dengan pilih hal ini sangat diperlukan tentunya untuk mendukung aktifitas efektifitas segalanya penyelenggaran pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing pemerintahan desa selain itu bapak-ibu sekalian yang kami hormati kepada para kadeh serpilih saya merek titip beberapa hal sebagai berikut yang pertama aparat desa baik kadeh segera dan BPD harus bisa memahami kondisi wilayahnya masing-masing bisa harus menggunakan data yang jelas dan valid mulai dari data berapa warga miskin di desanya data stunting data potensi wilayah dan data rawat bencana di wilayah penjaringan semua dengan data ini penjaringan saya harapkan akan mudah menjual program dan arah pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembinaan kemasyarakat yang kedua melajari dan melaksanakan aturan-aturan tentang desa apabila ada yang kurang jelas segala lapor pada kami dan konsultasi pada perangkat daerah yang ada di wilayah penjaringan terutama kepada pak samad dan utamat yang ada di wilayah penjaringan yang ketiga bekerjalah dengan benar jujur ikhlas abil dan jangan sampai ada bungli saya ulangi saya lagi jangan sampai ada bungli batui semua peraturan perundangan terutama yang mengatur terutama yang berkaitan dengan tugas kemenangan dan tanggung jawab penjaringan semua yang keempat tingkatkan konsolidasi dengan perangkat desa serta tingkatkan kerjasama kemitraan yang baik dengan semua elemen masyarakat yang ada di wilayah penjaringan yang kelima tumbuhkan kreasi dan inovasi masyarakat untuk meningkatkan potensi keunggulan yang ada di wilayah penjaringan semua yang keenam apabila menghadapi permasalahan segera selesaikan di tingkat desa namun apabila diperlukan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami terutama dengan bapak ibu camat yang ada di wilayah penjaringan semua para camat siap siap madernud saudara harus memberi pengertian kepada istri untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kabir terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa seperti PKK Gacawisma posyandu paut karastaruna dan lain sebagainya yang terakhir saya direk titip yang kedelapan dana desa harus dikelola dengan kertip saat pada ketentuan peraturan perundangan efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab saudara-saudara saya ingatkan sekali lagi harus berhati-hati tidak boleh main-main atau gelalikan menyelewengkan apalagi menyalahgunakan dana desa maupun dana yang ada di wilayah penjaringan agar sampai mohon maaf agar tidak sampai terjerat masalah hukum tamu undangan yang saya hormati dan berbahagia delapan poin tadi saya harap bisa dikerjakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setuju sanggup poin kedelapan catatan saya menjadi sangat penting dan catatan yang sangat berat untuk penjalan kawal semuanya mohon pak camat ibu camat diawasi penggunaan dana desa yang ada di wilayahnya siap jangan sampai ada penyelewengan dan lain sebagainya sanggup ya bapak ibu semuanya bapak ibu sekalian tamu undangan yang kami hormati demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan selamat sekali lagi kepada penjaringan semuanya saya lihat muka-muka bahagia hari ini pasti hari ini langsung syukuran mohon tetap tertip kondurnya hati-hati jaga kondisitas di wilayah masing-masing dan mulai besok bahkan hari ini langsung kerja layani masyarakat dengan baik-baiknya gaspol keluhan masyarakat selesaikan masyarakat yang ada di wilayah penjaringan selesaikan di tingkat desa kalau ada keselitan lapor saya sudah punya nomor HP saya 081 oh nggak bawa HP ini istrinya 081 081 326 611 313 kalau kurang jelas minta Pak Umar Pak Umar silahkan berdiri Pak Umar ya tepuk tangan Pak Umar ini koordinator terima kasih terima kasih